PANDEMI COVID-19, beberapa anggota DPR RI dan DPRD Kabupaten Manggarai Barat menggelar aksi sosial di tengah masyarakat. Aksi sosial pemberian sembako ini bagi warga masyarakat, pegunungan, dan pesisir terdampak. Wakil rakyat di Kabupaten Manggarai Barat membagikan ribuan paket sembako kepada warga yang terdampak COVID-19. Sebanyak 2.000 paket sembako dibagikan kepada warga masyarakat yang dianggap kurang mampu dan terdampak corona. Paket sembako berupa beras, minyak goreng, dan telur ini diharapkan bisa mengatasi kondisi ekonomi warga di tengah wabah corona. Di areal super premium masih ada kondisi masyarakat yang seperti ini. Ini menjadi PR, tugas berat dari pemerintah untuk wajib hukumnya memperhatikan keadaan masyarakat real. Jangan hanya menerima laporan di atas kertas, tapi turun langsung ke lapangan. Harapannya kalau bisa kita minta bantuan dengan pemerintah, tempat, kalau bisa kita ini ya bisa minta modal biar sedikit, biar kita bisa jualan sehari-harinya. Para wakil rakyat ini juga membagikan bantuan sembako bagi warga yang berada di pulau dan pesisir. Selain memberikan bantuan sembako, wakil rakyat ini menggandeng balai karantina ikan, pengadilan mutu, dan keamanan hasil perikanan Labuan Bajo untuk menyerap hasil tangkapan nelayan. Di tengah wabak corona, para nelayan kesulitan memasarkan hasil tangkapan mereka. Sangat berterima kasih dengan adanya kegiatan ini. Harapannya sih mungkin ada pembeli yang bisa beli di atas harga itu kan, sekarang harga BBM kan naik, sementara yang harga ikan kita sekarang menurun. Jadi nelayan kesian pendapatannya sedikit. Dari Labuan Bajo, Yosef Mario Antoknoni, Tim Ainews melaporkan. Terima kasih.